Assalamualaikum, halo sahabat FGLSN Mandiri, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan nama saya Dinda, saya mengajak di SDIT Almadina Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Video pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah Gerhana Matahari dan Bulan. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita simak berita tentang fenomena Gerhana Matahari Total yang ada di Palembang pada tahun 2016 lalu. Bagi Anda mungkin yang tidak sempat menyaksikan Gerhana Matahari Total di Palembang, Sumatera Selatan, kami akan kembali ulang bagaimana puncak Gerhana Matahari Total di sana. Gerhana Matahari Total terjadi pukul 7 lewat 21 menit tadi pagi dan berlangsung kurang lebih 2 menit. Dan pemirsa tayangan ini kami ambil di sekitar jembatan Ampera. Warga sudah berkumpul beberapa jam sebelum puncak Gerhana terjadi. Ini adalah matahari ketika sempat tertutup awan dan ini matahari sudah mulai membentuk sabit ya. Sebelumnya terjadi ini pukul 7.21 di mana sempat terjadi kendala adanya asap yang menutupi sinar matahari yang menyinari kawasan Palembang. Palembang, Sumatera Selatan sendiri mengalami puncak Gerhana Matahari Total pada pukul 7 lebih 21 menit. Dan ini adalah detik-detik terjadinya Gerhana Matahari Total tepat pukul 7 lewat 21 di kota Palembang. Suasana gelap gulita terjadi di sana sekitar 1 menit 52 detik Gerhana Matahari Total terjadi. Terdengar ya suara riu. Nah setelah kita melihat fenomena tadi, mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan. Let's go! Ayo mari kita lihat ke sini. Nah anak-anak, di samping ini merupakan penggambaran gerak revolusi bumi dan bulan mengelilingi matahari. Ayo masih ingatkan apa itu revolusi bumi dan revolusi bulan? Iya, revolusi bumi itu peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Sedangkan revolusi bulan merupakan peristiwa gerakan bulan mengelilingi bumi. Anak-anak hebat yang menyebabkan terjadinya peristiwa Gerhana adalah gerak revolusi bumi dan bulan mengelilingi matahari. Gerhana yang dalam penyebutan bahasa Inggrisnya disebut Eclipse merupakan sebuah fenomena alam ketika suatu benda langit bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya. Dalam hal ini terjadi pada bulan, bumi, dan matahari. Ada dua jenis Gerhana yang kita kenal yaitu Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. Anak-anak kita bahas materi yang pertama yaitu Gerhana Bulan. Nah, anak-anak Gerhana Bulan merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang atau permukaan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, anak-anak Gerhana Bulan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Gerhana Bulan total, Gerhana Bulan sebagian, dan Gerhana Bulan penumbra. Taukah anak-anak apa perbedaan ketiganya? Ayo ikut ibu! Sebelum ibu menjelaskan proses terjadinya Gerhana, ayo kita lihat terlebih dahulu matahari, bulan, dan bumi dari atas. Ini matahari, pusat tata surya kita. Huh, panas ya! Untung ibu pakai baju astronot. Ini bulan, satelit alami bumi yang menerangi bumi di malam hari. Ini bumi, planet ketiga dari matahari, tempat tinggal kita. Setelah kita melihat matahari, bulan, dan bumi dari dekat, ayo kita lihat fenomena terjadinya Gerhana Bulan. Ini umbra, bayangan inti yang hitam pekat. Bayangan inti yang terbentuk di belakang planet bumi dan jatuh ke bulan akibat terhalang dari siar matahari oleh bumi. Dan ini penumbra, bayangan samar-samar. Penumbra disebut juga sebagai bayangan tambahan atau bayangan samar-samar. Penumbra adalah daerah di sekitar umbra. Fenomena Gerhana Bulan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Gerhana Bulan Total, Gerhana Bulan Sebagian, dan Gerhana Penumbra. Pertama, Gerhana Bulan Total. Gerhana Bulan Total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Kedua, Gerhana Bulan Sebagian. Gerhana Bulan Sebagian disebut juga sebagai Gerhana Bulan Parsial. Gerhana Bulan Sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra. Sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Ketiga, Gerhana Bulan Penumbra. Gerhana Bulan Penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Nah, anak-anak, dampak dari Gerhana Bulan adalah permukaan laut di bumi akan mengalami pasang atau kenaikan permukaan air saat terjadi Gerhana. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bulan yang memberikan efek pada permukaan air laut. Maka dari itu, saat terjadi Gerhana Bulan, nelayan disarankan berhati-hati saat akan mencari ikan di laut. Selanjutnya, yuk kita cari tahu tentang fenomena Gerhana Matahari. Gerhana Matahari merupakan suatu fenomena di saat matahari, bulan dan bumi terletak pada satu garis lurus. Bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menyebabkan cahaya matahari yang terpancar ke bumi terhalang oleh bulan. Sehingga ketika Gerhana Matahari tersebut terjadi, kondisi bumi akan gelap bulita. Namun, terjadinya matahari ini biasanya hanya di beberapa wilayah tertentu. Dan kondisi bulan menutupi matahari ini berlangsung beberapa menit saja. Anak-anak, ada pun dampak Gerhana Matahari terhadap kehidupan di bumi, yaitu pertama, terjadi pasang surut air laut. Gerhana Matahari biasanya memicu terjadinya pasang surut air laut. Namun, terjadinya kondisi ini berbeda di setiap daerah. Kedua, terjadi penurunan suhu. Gerhana Matahari menyebabkan bumi mengalami penurunan suhu, karena sinar yang masuk ke bumi berkurang secara perlahan. Dan hal ini umumnya terjadi secara merata. Ketiga, kelembapan udara meningkat setelah Gerhana berakhir. Ketika terjadi Gerhana Matahari, bumi kekurangan sinar matahari beberapa saat, sehingga terjadi kelembapan suhu bumi yang meningkat dari biasanya. Keempat, bumi menjadi gelap. Bumi dapat berubah menjadi gelap pada siang hari saat terjadi Gerhana Matahari. Gelapnya bumi berlangsung beberapa saat, hingga cahaya matahari perlahan masuk kembali secara penuh. Kelima, kerusakan mata. Nah, anak-anak Gerhana Matahari juga berdampak buruk pada manusia, terutama pada mata, jika dilihat secara langsung. Kenapa? Karena sinar dari radiasi matahari dapat merusak mata, yang berpotensi membakar retina mata, bahkan dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, ibu yakin anak-anak sudah paham ya? Belajar bersama ibu sangat menyenangkan bukan? Alhamdulillah. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Terima kasih sahabat FGLSN Mandiri. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.